selamat menikmati kangkombor menanam papaya ini kalau musim penghujan begini jadi pertumbuhan pohon papaya kurang optimal sehingga kangkombor susulin pohon pisang kafendis ya tampak disana ada beberapa orang petani yang sedang panen padi tapi bukan itu yang ingin kangkombor tunjukkan melainkan daun talas liar sebagai bahan untuk membuat buntil penasaran? nah sebelum kangkombor tunjukkan untuk kawan-kawan yang belum subscribe boleh kok subscribe channel kangkombor ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya kawan-kawan semua negeri kita ini nusantara kita puntean zamrut katulistiwa tidak kekurangan bahan makanan bahkan daun-daun talas yang mungkin kangkombor atau kawan-kawan yang lain kira itu liar dan tidak bisa dimakan ternyata bisa dibuat buntil yang sangat lezat nah inilah dia ya lumbu atau daun talas yang bisa dibuat buntil itu ini biasanya tumbuh di dekat persawahan ya di selokan-selokan atau saluran irigasi di sebelahnya sawah itu biasanya banyak ya daunnya seperti ini seperti daun talas pada umumnya dan ini lemas ya ini tidak besar-besar ya ini botangnya ini hanya sebesar-besar ini tidak besar-besar dan ini apabila dibuat buntil sangat lezat ya sekarang ini kita menumi buntil dari daun pepaya tapi percayalah buntil yang asli ini dari daun talas ini ya lumbu ini lebih lesat dari buntil daun pepaya nah ini di area persawahan biasanya banyak ya lihat ini kawan-kawan banyak sekali lumbu atau daun talas yang bisa dibuat buntil itu sebelah sana juga banyak oleh karena itu kawan-kawan kita sebaiknya bersyukur ya karena kita hidup di Nusantara ini di tempat yang dilalui katul istiwa karena kita tidak kekurangan bahan makanan terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati